Intro Selamat datang kembali di Gaspol Indonesia Seperti biasa Mimin Gaspol Indonesia akan memberi sedikit informasi Tentang berita terupdate MotoGP MotoGP Silverstone Inggris sudah dimulai Yang mana hari ini hari Sabtu hari kedua ada kegiatan lanjutan Berupa latihan bebas, kualifikasi, bahkan ada sprint race nanti Pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat Rumor yang beredar di kalangan MotoGP sekarang makin memanas Kenapa tidak? Line up MotoGP tahun 2024 masih menjadi tanda tanya Walaupun beberapa rumor media barat, media Eropa, bahkan di Indonesia Sudah sangat memanas Franco Morbidelli sudah resmi meninggalkan monster energi Yamaha Dan digantikan oleh Alec Krim menjadi tandam Fabio Quartararo pada MotoGP tahun 2024 nanti Walaupun beredar kabar, kalau Franco Morbidelli digadang-gadang akan masuk pada tim satelit Dugati Baik itu Gresini Racing maupun Mani VR46 Apalagi Franco Morbidelli anak didika Valentino Rossi Bisa saja terjadi, Marco Besisi pindah ke Pramak Dugati Dan Franco Morbidelli akan memperkuat tim Mani VR46 Walaupun itu belum resmi dari pihak manajemen Dugati Direktur olahraga yaitu Bapak Paolo Siabati turut angkat bicara mengenai masa depannya Franco Morbidelli Walaupun Bapak Paolo Siabati juga mengerti Kalau Marco Besisi akan mendapatkan motor pabrikan tahun depan Dan ini juga bukan sebuah rahasia Marco Besisi melakukan pekerjaan yang sangat baik Sehingga sudah dipastikan Kalau Marco Besisi tahun depan akan memiliki spek motor pabrikan Yaitu Desmosi DC tahun 2024 Saya pikir Franco Morbidelli berada dalam momen yang sulit Tetapi dia memiliki talenta yang hebat Kami ingin melihat Morbidelli di Dugati tahun depan Kami akan melihat apa yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan Saat ini bukan rahasia lagi bahwa kami ingin memberikan Marco Besisi motor pabrikan Dia menjalani tahun yang sangat baik Memenangkan balapan Kami harus mengklarifikasi ide kami antara hari ini dan besok Untuk dapat memberinya motor pabrikan tahun depan Keputusan tidak akan dibuat antara hari ini dan besok Tapi kami akan mengklarifikasi ide dengan tim Dan pembalap untuk memutuskan antara Austria Kata direktur olahraga Dugati Yaitu Bapak Paolo Siabati Seperti dikutip dari laman resmi milik MotoGP Di sisi lain dalam latihan bebas FP1 kemarin Marco Besisi menjadi pembalap tercepat pertama Dengan catatan waktu 2 menit, 295 detik Diikuti oleh rekannya yaitu Luka Marini Dengan catatan waktu 2 menit, 331 detik Jorge Martin menjadi pembalap tercepat ketiga Dengan catatan waktu 2 menit, 370 detik Pada latihan bebas kemarin juga Rider Aprilia yaitu Alex Espargaro menjadi pembalap tercepat pertama Dengan catatan waktu 1 menit, 58,183 detik Ikuti pembalap pramak Dugati yaitu Jorge Martin Dengan catatan waktu 1 menit, 58,854 detik Dan pembalap tercepat ketiga dimiliki oleh Brad Binder Dengan catatan waktu 1 menit, 58,898 detik Dan pembalap tercepat ketiga dimiliki oleh Brad Binder Dan pembalap tercepat ketiga dimiliki oleh Brad Binder